Intro Program Full Day School sesungguhnya bukanlah hal baru bagi kalangan pondok pesantren yang telah mendidik anak dengan totalitas waktu dan daya dukung lainnya sejak zaman dulu. Bahkan pesantren tidak hanya full day school, tapi sudah level belajar sepanjang hayat sehingga karakter dan pengetahuan yang didapat menjadi matang dan tuntas atau mastery learning. Sehingga seharusnya pemerintah pusat memperkuat sistem yang sudah ada. Hal tersebut disampaikan oleh legislator fraksi kebangkitan bangsa atau FKB DPRD Jember, K. Mufti Ali. Menurutnya, Kemdikbud seharusnya ikut mendukung kampanye Ayo Mondok. Karena rencana full day school justru akan memberangus keberadaan madrasa dinia dan tempat pengajaran Al-Quran yang ditempu oleh siswa sepulang dari sekolah formal umum. Ada pengelola-pengelola pendidikan yang waktunya berbenturan. Seperti pendidikan dinia, pondok pesantren, dan taman pendidikan. Yang itu biasanya kalau full day ini memang sampai suri. Jadi tidak ada ruang lagi nanti kepada tempat pengelola pendidikan non formal terutama yang mulai pendidikan dinia, yang memang ini sudah berjualan dari lama. Ini sehingga menjadi kumpang dini. Ada gerakan Ayo Mondok. Itu sebetulnya. Kementerian Agama patut mendukung itu. Dan itu akan menjadi bukan hanya fungsi, tapi 24 jam. Siang, pagi, malam, ketemu pagi lagi. Itu semuanya pendidikan. Tidak ada ruang untuk penakalan. Tidak ada ruang kepada anak untuk bermain-main yang tidak ada manfaatnya ini. Dari Jember, Tim Liputan Jemberhatu TV melaporkan.